Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke presentar yang pertama ya. Ini dari Mbak Coet. Mbak Coet, Mbak Coet, Mbak Coet mungkin lebih cepat ya. Karena kalau orang Sunda, Mbak Coet itu banyak ngomong gitu ya. Nah, kita dengar apa yang dimaksud dengan Mbak Coet dan apa hubungannya dengan COVID-19. Kepada tim dari Bacet, foto, dan tempat online kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Saya Ilham, perwakilan dari tim Mbak Coet. Umumnya, para pengkolok memiliki masalah berupa produk pertandingan memiliki masalah yang sangat rendah. Sehingga produk segar terbuang dari end user hingga 20% pada saat normal. Bahkan pada saat COVID, supply dan demand berfloktuasi sehingga menghancurkan supply dari para pemasok produk segar. Oleh karena itu, untuk memvisualisasi masalah tersebut, kami mengembangkan side project berupa software bernama Pro & Cons untuk menunjukkan proyeksi demand yang berdasarkan data yang sudah ada. Software tersebut dapat membantu tongkulak untuk mengasumsi kebutuhan supply berdasarkan demand yang dapat diproyeksikan. Namun, untuk mencegah terjadinya hal tersebut terulang kembali, industri harus menambah proses yaitu memperpanjang masa simpan dari produk segar yang ingin dijualnya. Bahkan yang mau digunakan oleh industri yaitu adalah klorin dan sodium hypochlorite atau biasanya dikenal dengan ya klorin juga itu juga sih, membutuhkan investasi yang sangat mahal dan pemakaiannya sangat berbahaya khususnya bagi para pekerja di industri tersebut. Oleh karena itu, kami mengembangkan dua produk yang dapat diimplementasikan langsung pada industri, yaitu washing powder dan edible coating. Kedua bahan tersebut memiliki fungsi utama yaitu mengurangi transpirasi, respirasi, dan asos mikroba di produk segar, yang mana merupakan faktor utama produk segar berkurangnya malas simpan. Produk kami terdiri dari 13 bahan pengawat alami dengan kombinasi asam organik dan mineral. Dan bahan bakat tersebut juga kami ambil berdasarkan standar yang sudah diimplementasikan oleh FDE dan EU ya, di Uni Eropa dan di Indonesia juga. Bahan tersebut juga merupakan bahan yang halal, kosher, organik, anti-alergen, vegan, dan aman dimakan. Produk kami dapat diimplementasikan dengan menambah produk kami ke dalam air pencucian yang dipakai di industri produk segar ataupun menambahkan rantai baru di rantai produksi tersebut. Dengan memakai produk kami, produk segar dapat diestepasikan, memiliki perpanjangan malas simpan hingga 2 minggu untuk sayuran, 7 minggu untuk buah-buahan. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang terduga seperti COVID ini, para penyupai produk segar dapat memertahankan supply yang ada tanpa rugi akibat buah-buahannya tidak dibeli atau oversupply akibat demand yang turun. Terima kasih atas tempatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini manggilnya gimana sih kan? Bakwat aja. Oh, bakwat gitu ya. Oke. Itu dari banana dan coating. Oh, banana dan coating. Jadi kulit pisang atau pisangnya? Jadi, kita itu mengelukasikan di buah pisang. Karena pisang itu merupakan buah yang paling baik di Indonesia. Sehingga walaupun kami menamakan beranak coating. Oh, oke. Berarti dari... Ini kan sampah ya? Kulit pisangnya sampah. Oh, bukan. Itu buah yang bakal kami coatingkan di coatingnya. Oke, menarik. Di sini sudah hadir juga ada Pak Tribagus Santoso ya. Beliau Satgas bidang tangan. Lalu ada juga Pak Sonson Garsoni. Beliau juga ahli di seputar tangan. Lalu ada Pak Firman dari DPM Desa, Jawa Barat. Nah, mungkin ada yang... Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Bapak-bapak ya. Atau ada teman-teman yang lain juga. Ada Kang Ahkang. Ada juga dari teman-teman media. Silahkan yang ingin bertanya. Langsung bisa melalui ini. Pak Firman, ada yang mau ditanyakan? Oke, sip. Oke, kita... Oh, Pak Sonson. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Pak Sonson. Ya, saya kira... Bukan pertanyaan, tapi mungkin positioning produk ini ya. Mungkin harus lebih dirumuskan apakah ini difokuskan untuk industri atau rumah tangga. Karena nanti itu segmen, dua segmen yang berbeda. Saya kira founder ini mau mengarahkan konsep produk ini untuk free market ke masyarakat luas. Dalam reka COVID tadi misalnya rumah tangga bisa menyimpan yang apa namanya sayur persediaan yang panjang. Atau untuk industri yang bisa menyimpan di supermarket atau lebih lama lagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sonson. Silahkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Sonson. Jadi, produk kami itu awalnya kami targetkan untuk para industri pengolahan produk segar atau kambung dan sayur yang akan dijual ke end-user umumnya supermarket atau pasar. Berarti industri ya? Industri. Dan, Pak Sonson. Mas ini sudah dapat penghargaan sekarang dengan sebuah sebuah produk-produk ya? Swiss. Ya, Swiss. Saya kita aja. Oh ya, kebetulan juga kami sudah pernah diundang juga dan diberi penghargaan di Swiss ya oleh Coltoreckel, Coltvestro, dan namanya itu Bueller gitu. Dan dari setiap kami terinfrasi untuk membuat produk ini gitu. Oh ya, sama juga sebenarnya diadolakan untuk ke Jepang untuk pitching juga seperti ini di depan orang-orang di acara bernama WordPress Internasional hanya saja karena COVID-19 jadi disayangkan tidak jadi ke Jepang. Oke, itu Pak Sonson. Jadi sebetulnya kalau buat mereka ini apa namanya punya punya materi presentasi yang lengkap karena kita beri waktu 3 menit untuk pitching singkat aja ini kalau memang tertarik nanti kita bisa perdalam lagi Pak Sonson karena kalau melihat potensi kebun pisang di kita cukup banyak juga. Siap? Ada pertanyaan? Oh ya, ada pertanyaan di chat ya? Dari Pak Budi ini dari Setgas Transportasi dan Logistik. Sudah dicoba pada produk apa saja? Bagaimana perbandingan kadar dari masing-masing sayuran dan buah-buahan? Lalu apa tempat penyimpanannya ada skandar dan suhu tertentu? Baik, terima kasih Pak Budi untuk tanyaannya. Jadi untuk sejauh ini produk yang sudah kami coba itu ada jadi ada baby corn buny cheese betop choy edam itu untuk sayurannya untuk buah-buahannya ada paprika mangga terong alpukat dan belum dan belimbing dan terong lalap dan labu siam untuk penyimpanannya kami sebenarnya menyimpan di dua tempat untuk mensimulasikan kedua patent user yaitu pasar dan supermarket yang kami tulis di PT ini yang mempertahankan hingga dua minggu serangan setelah setelah minggu tiba-tiba itu ada suhu 8 hingga 14 yaitu suhu yang kami simulasikan yang ada di rak supermarket oke itu Pak Abudi non ya oke siap Pak Budi atas responnya terima kasih Kang Yohang terima kasih banyak kita berikan aplaus kita belum masuk ke yang selanjutnya karena 3 menit lagi ada teman-teman kita dari Belanda Wek Jarit akan gabung jadi takutnya nanti mengintrupsi yang lagi presentasi jadi kita akan tunggu 3 menit ini apa namanya akan ada bergabung Gerit ya teman-teman kita dari USF kita lanjut ke presenter selanjutnya Indy Smart Kang Dika kepada Kang Dika waktu dan tempat online kami persiapan ini idenya tentang Indy Smart kita dengar sama-sama mau gak Kang Dika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya Dika dari Indy Smart Indy Smart nama tim kami kemudian untuk produk yang akan kami presentasikan sekarang kami memberikan sebagai platform integrator dan analitik data sebagai gambaran memang dasar ini yang jadi dasar pemikiran kami bahwa ini salah satu quote dari Pak Edward Saving salah satu tokoh management cukup terkenal bisa di cari nanti bahwa Inget We Trust All Others Maspring Data yang berarti bahwa jika kita berbicara tentang di masa sekarang industri 4.0 segala macam pengembangan industri profit non-profit kita pasti berbicara data yang mana jelas data adalah salah satu aset utama dalam pengembangan fisis dan organisasi poin dasar permasalahan yang kami hadapi yang kami kembangan adalah terkait bagaimana sih pengelolaan data di Indonesia dari yang kami temukan kurang lebih ada empat poin yang memang jadi permasalahan dasar di Indonesia yang pertama adanya redundansi atau dualisme data yang kedua adanya data yang masih berispat silo atau masih terisolasi satu sama lain belum bisa dikolaborasikan yang ketiga masih minimnya integrasi data nasional terkait dari posisi data yang masih silo-silo tadi dan yang terakhir adalah ya implikasinya belum menungkapnya database nasional jadi kurang lebih seperti itu permasalahan yang terkait manajemen data di Indonesia yang mana jika kita berbicara spesifik untuk data MKM kebetulan dari tim Indiesmart untuk di koreasinya kami mendapatkan case untuk bagaimana memberikan solusi terkait UMKM dan memang secara umum permasalahan dasarnya juga sama untuk data MKM masih banyak yang belum terintegrate masih belum tersandarisasi belum tervalidasi sehingga dari kami dari Indiesmart mengusulkan satu solusi yaitu sebuah platform digital yang dapat untuk mengintegrasikan data dari berbeda sumber yang sekaligus dapat juga melakukan proses analitik untuk kemudian secara mudah selanjutnya untuk teknologi aksitektur dari platform data integrator ini kurang lebih seperti ini di sisi kiri kita lihat itu adalah sumber data platform nanti akan bisa mengintegrasikan bisa membaca data dari format Excel dari sensor baik itu sensor CTP sensor GPS sensor kualitas udara sensor yang lain dari database kita bicara database digital dalam artian format SQL format NoSQL MongoDB dan seterusnya dan juga bisa mengintegrasikan data dari berbagai macam aplikasi yang sudah ada aplikasi ini termasuk dari aplikasi pemerintah yang sudah ada existing misal dari kementerian atau dari dinas dan juga dari aplikasi pemerintah sebagai contoh kalau kita berbicara UMKM banyak UMKM di Indonesia yang sudah memanfaatkan aplikasi POS seperti contoh kalau disebut brand ataupun aplikasi AR ataupun aplikasi lain lainnya jika kita bisa integraskan itu kita get kita baca semua data tersebut kita kolaborasikan di satu platform data ini dan kemudian platform data ini bisa digunakan mengolah yang pada akhirnya bisa digunakan untuk menganalisa seperti apa kondisi seperti apa yang harus kita lakukan terkait kondisi data UMKM di Indonesia ini nah ini kami sampaikan contoh implementasinya dari prototipe yang sudah kami kembangkan salah satu contoh implementasinya yang pertama melalui sebuah dashboard kita bisa melihat dimana sih titik lokasi dari UMKM yang ada di Indonesia ini based on data kota, kabupaten, desa ataupun nasional ataupun provinsi mengambil seperti ini contoh lainnya adalah kita bisa memonitor kita bisa menganalisa bagaimana pola kondisi UMKM di daerah tersebut bagaimana perumahannya dari tahun ke tahun bagaimana persebarannya di tiap kota dan provinsi termasuk juga perkategorinya kategorisasinya seperti apa selanjutnya spesifik terhadap COVID kita juga bisa menganalisa bagaimana sih kondisi UMKM ini selama kondisi COVID ini berapa yang terdampak di mana yang terdampak di sektor mana terdampak kurang lebih seperti itu contoh terakhir yang kami sampaikan platform juga bisa digunakan sebagai interface untuk manajemen data bisa untuk melakukan fungsi input delete edit terkait data tersebut mengulang yang di awal tadi kurang lebih memang propose value dari platformnya dari tiga time efficiency helping decision making dan juga deep insight about data dari plan-kan tersebut terakhir rencana pengembangan dari platform ini dari prototype ini lebih kami bagi menjadi tiga fase fase pertama adalah fase paleting yaitu kita menstandarisasi dulu data apa saja yang diperlukan untuk analisa UMKM ini baru di fase kedua kita akan melakukan pengayaan terhadap bisa integrasi ke aplikasi ke database ke jenis data apa saja baru nanti yang di ketiga kita akan menuju ranahnya big data warehousing create creative analytics analytics yang nanti bisa membantu stakeholder untuk melakukan analisa terhadap kondisi tadi kurang lebih seperti itu oh ini tim dari kami berempat saya sendiri Rdika mewakili teman-teman kami Agung, Gubun, dan Rizky terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Thank you. Thank you for inviting us. Hi. Okay, thank you. In this group, we are helping Mr. Ipeng Witono. He is the chairman of special team for COVID-19 in West Java. Mr. Ipeng Witono. Welcome, Gerrit. It's a pleasure to be here. Yes, thank you. Before your time, Gerrit, I want to give time to the participant if they want to ask something for Dika. Is it okay? Yeah, sure. Okay. Okay, I will do in bahasa, ya? Okay. Okay, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya. Oh, sudah di chat, ya? Okay, sorry. Okay. Bagaimana proses input data UMKM dan siapa yang ke depannya? Menghandle ini kali, ya? yang akan berlaku tadi, nih. Di unmute dulu, Kang. Oh, ya, sudah. Pertanyaan pertama, terkait bagaimana mekanisme input data UMKM, siapa yang handle tadi, ya? Mungkin, Kang, maksudnya. Poin pertama, siapa yang sorry, bagaimana proses input data? Nah, kurang lebih akan ada dua macam proses input data. Yang pertama, input data secara manual di platform ini sendiri. Jadi, seperti kita mengisi data di email, isi satu-satu. Pertama, proses ini dilakukan apabila jenis data tersebut belum ada aplikasi atau security lain yang menghandle. Jadi, kita bisa sediakan itu. Yang kedua, adalah dengan proses integrasi dari aplikasi ataupun dari database-datablish lain sudah existing. sebagai contoh, saya sambil contoh, di dinas kooperasi UMKM, mereka sudah punya database berisi profil dan data seluruh UMKM di Jawa Barat, misal. Platform tinggal ngeget data dari aplikasi tersebut dan otomatis data tersebut sudah langsung masuk ke platform ini. Jadi, yang akan menghitung data ini adalah kewenangannya dari tupoksi dinas kooperasi UMKM. Dan begitu seterusnya bergantung pada tupoksi masing-masing dinas, bergantung pada tupoksi itu kewenangan masing-masing stakeholder. Dan kembali lagi, menyambung ke pertanyaan yang kedua, siapa yang handle ke depannya, sebenarnya siapapun yang terkait dengan UMKM. Sebagai contoh, dinas kooperasi UMKM bisa join di sini input data. Dari Satgas mungkin bisa ikut join input data, ikut melihat data-nya juga. Dari swasta, mungkin sebagai contoh, HPDSI atau founder talent. Founder talent sebagai integrator yang memang memiliki UMKM di dalamnya, bisa ikut join input data dan mengenai data-nya. Kurang lebih, memang ini integrator kolaborasi yang tidak spesifik satu stakeholder. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Bisa ditanyakan lagi kalau kurang jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kang Dika. Ada pertanyaan? Ada. Oh iya, silakan. Patris, silakan. Ya, Kang Indiarsa ya. Menarik yang barusan memiliki platform IT untuk Kang Dika. join akun, Pak. Dalam konteks Satgas Pangan, POKJA Pangan, Divisi Pangan, kalau platform IT ini bisa dipropos ke Pemprov atau dinas terkait, mungkin bisa digunakan bagaimana monitoring data untuk tanaman pangan. misalnya apakah itu, contoh sekarang, bagaimana komoditi sayuran yang harga-harganya kadang jatuh sehingga petani rugi. Itu disebabkan karena tidak adanya monitoring berapa luawasan panen, berapa prediksi produksi tanaman pangan atau hortikultur. Sehingga kalau dibantu dengan platform IT dimana setiap kota kabupaten dari dinas terkait submit data kepada platform ini, berapa luasan panen setiap bulan, luasan tanam dan prediksi panen, maka user nanti, user berbagai pihak, baik itu birokrasi maupun petani, kelopok tani maupun para pelaku bisnis, itu bisa mengetahui proyeksi panen di satu daerah pada waktu tertentu. ini yang akan digunakan dalam jalur pasokan sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan satu komoditi ataupun di lain pihak kelebihan pasokan yang menyebabkan harga turun dan petani anjok. Apakah ini memungkinkan kalau dipropos? Mungkin Mas Dika. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Pak Teribat Bu Santosal. Secara teknis memungkinkan Pak, mungkin kami boleh share sedikit pengalaman sebelum kami join HECS for Resilience kami juga pernah dapat kekerjaan rekanan juga di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Itu positifnya kami membuatkan aplikasi untuk bisa memonitor harga pangan kurang lebih secara umum konsepnya jadi konsepnya nanti koreksi kalau salah saya secara urutan tata kelolanya di level UPT atau di level pasar mereka memegang satu interface satu aplikasi untuk bisa mengikuti data komoditas termasuk mungkin nanti ada satu unit tani kelompok tani yang memang bisa mengikuti berapa luas panen berapa estimasi panen dan seterusnya data-data yang dari UPT pasar dari kelompok tani tadi kita angkat kita cegaskan masuk ke platform baru nanti diolah untuk memunculkan sesuai yang tadi dibagus sampaikan secara teknis semungkinan saya memang secara teknis semungkinan tapi bagaimana ini bisa Pak Ipong juga menyimak mungkin bisa dipropos ke para pihak yang bisa menghandle sistem ini makasih Kang Dika Sama-sama Pak Tri Siap Sama-sama Pak Tri Oke untuk isu pertanian nanti juga ada satu teman kita yang akan presentasikan tentang pertanian nah ini memang harus jadi concernnya Pak Tri Bagus Pak Sonson sama Pak Firman juga dari teman-teman DPM Desa tapi sebelum itu sebelum ada presentasi kita mau berikan kesempatan dulu kepada sahabat kita dari World Startup Factory Mr. Gerrit Van Fin Hi 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 So So I didn't get actually what you asked for Of course it's a pleasure to be but is there a specific question that you want me to address right now? yeah get it just just minute yeah sure yeah no worries thank you for joining us get it okay so as informed by yesterday now we have on site because of COVID-19 we only allowed to have less than 15 participants so we are now with 12 participants but we have almost 20 online participants which who is in the positions of taking decisions how we have to deal with COVID-19 programs so in regards with your experience not only how Netherlands how European people is response to COVID-19 in respect of innovation driving and impact driving get it thank you yeah yeah well I think across the globe you can see that there are a lot of people trying to use all kinds of technologies to deal with the pandemic and not just the health issues or medical related issues but also social logistics transportation and of course and of course the economical issues and there's a large variety of all kinds of solutions that we see now popping up like smart devices for retail so the and I guess what is very interesting is to what you also have been working on in the hackathon is on applying data and trying to get better insights with big data to make decisions on situations or challenges that you weren't well facing before so I think this data driven approach you see that a lot happening not just in Europe but also across the world and I think that's why the work that you've been doing with the hack4 resilience together with the World Bank and these other partners is so important and I would like to well like to underline again that I was really impressed by the results of the teams that you were able to to put pull together in this in this hackathon and the interesting insights in all kinds of well supply chain issues issues with the resilience of SMEs etc. It was really cool to see the first prototypes that were delivered. So yeah so my advice would be to do that more often and as often as possible because this prototyping and this learning by doing is essential for the innovation that we are well that we should apply right now. I hope that gives a bit of an answer or direction. I get it. Yeah. Thank you. Kang Helma, I think we can open a short discussion if any questions from the participants and audience actually. Yeah. Okay. I would like to be lead to this discussions. So what what is now facing by your country Netherlands and European is it food what is a issue or health issue or any issue that you are going to deal with in the coming future. Yeah. Well, what we are dealing with right now is that we are gradually moving back into a lockdown and we are we are afraid or concerned about the economical impact of a second lockdown. We don't face a lot of food issues so it's of course there are more people that are now moving towards relevant poverty because their businesses fail or their jobs aren't relevant anymore but in general we are concerned about the economic downsides of the second wave and of course that all relates to the question whether our health system is able to deal with the number of cases that we see searching right now and what is particularly I think interesting or challenging is that the numbers the data and the situation of the first wave without the testing is very different from the second wave with a lot of testing and with a lot of other patterns that we have created in the past months and I think again just to stress the importance of the work that you've been doing trying to gather as much data as possible and to really figure out in real time how you can deal with these situations that are emerging and these new situations that we are facing I think that is one of the most relevant things that we can do right now so in general I think yeah Europe will have a very well harsh fall and winter and I think a lot of people are concerned about the uncertainties so as soon as you know okay this is what's going to happen then you can create a plan you can do something you can react to it but if you don't know what is exactly going to happen you're a little bit in the blind and you're like okay perhaps I'm taking the wrong measures or I'm doing the wrong things which is also something that we as a business are of course not necessarily struggling with but we are constantly working on that trying to make the right decision based on what we see happening in the world yeah so yeah so basically that's what is happening in Europe right now and I hope that it won't result in social instability or political instability because of that is of course the next step if the economic downturn and the uncertainties become too big then you get this next step of well what you see perhaps first signs of what is happening right now in Spain where you see that state government is interfering with regional governments and trying to impose lockdowns from state level on regional level which is of course a bit tricky but that said I'm not an expert it's very important to stress okay get it so the last question is about how should incubator and accelerator play a role in this situation get it yeah well what you've seen here in Europe that the European Commission has launched a wide variety of calls or innovation calls also through the existing accelerator incubator network and inviting startups to join these calls and to work on innovations so I think you can really see that the innovation landscape that has been well that has emerged in the past 8, 10, 12 years is really it's not a part of the solution but it's a part of the ecosystem that is working on the solutions and that's an interesting development of course many companies are focusing on their survival so they kind of sometimes they narrow down they start having a tunnel fission so okay we have to do this and then we probably survive and then for them it's harder to be innovative and to step out of the box do something completely different but there are also a large number of organizations also related to incubators and accelerators that are really taking bold steps and doing amazing things to come up with solutions for the pandemic that we are facing we'll offer to Mr. Helma to lead if there is questions it is nice inside because we have I think every country have the personal problem about the pandemic so that's why especially for the West Java I think the most important things for collaboration to solve this problem so talking about acceleration or business incubator I think one of the good solutions for us how to collaborate with the other stakeholders in your country because as we know the pandemic era how what kind of scary influence to the other sector one question for you first two questions I think first one is how to collaborate you join to collaboration with the other stakeholders and then the second one how your opinion about our our participants at the Hack4ry silence because we have the four participants now and then what do you think okay well the second part is thank you yeah start with the first part and let me elaborate a little bit on that so what we have experienced so far it's extremely different to cooperate with multi stakeholders and different and multidisciplinary teams to work on solutions our well not dream but our approach is always to trying to get universities business governments and innovators and the creative the most the more creative innovators in the same room and work together challenges but it's difficult to do that because everyone has his own incentive and also his own process and its own routines and culture etc what we have experienced right now and in the past months is has been kind of is almost proven for us is how important it is to start with the challenge so start with defining the challenge that you want to work on together as thorough as possible and really dig into the question that you want to solve instead of starting with all the opportunities that you see and all the solutions that you have and all the methods that you have and the technology that you have but really digging into what is it that we are facing here and do we all want to solve that do we all want to contribute to the solution if that is a challenge that we all think is relevant and I think that is for us right now the most important insight that we have and of course the pandemic is or the COVID-19 crisis is in that sense which of course not completely true never but a blessing in disguise because the challenges are now so they are different so people are more open and more well less biased when they are looking at these challenges so it's easier to work together so that's one and I think your second question is on the contributions that you've done in the hackathon in the hack for resilience as far as I could tell of course because I didn't see all the contributions of all the participants but as far as I could tell what really struck me was the quality of the analysis so and the which is hey not like hey I've got a nice idea and just throw it at the audience no but really okay no we should take step a b c d e and then you get this software tool but with this application and with this data and I really I was really impressed by the yeah the how complete and how thoughtful the approach of the teams from your side work I'm not sure whether that answers the question but that was what struck me okay thank you and then the last one thank you for you always supporting us to make us be better okay all right well thank you thank you for inviting me for this session okay one more question from me as you know we are from west java you can hear my voice yeah yeah sure yeah okay as you know we are from west java we have area about 35 thousand square kilometer square so we have population about 50 million people in west java the biggest in indonesia and our population is bigger than malaysia malaysia is around 31 million so one of the idea from our government also input from us is we want to serve young people who have innovation in whole of java the idea is we want to build like virtual incubation because we have a very large area so we cannot control with the other city so the idea is we want to develop virtual incubation so what do you think about this idea maybe you have example or maybe you have a model for how we can be incubator for this lance province thank you yeah well thank you for this question and so what one of the trends of course that we are in right now is that a lot of the incubator and accelerator work is moving online and on the one side it's it's terrible because you miss you miss this interaction the human interaction that we are so used to and that we are craving for but on the other side it's also democratizing and it's also creating more open processes more open programs and i think that's also an opportunity for areas and 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 regions like yours to use that online these online programs and this online strategy one of the things that we are working on right now is called futurepreneurs and it's actually a program that we adopted from eastern europe and that we are now applying in the netherlands and futurepreneurs is a program for students that want to become an entrepreneur and i think it's it would be very interesting um similar to what we've done with the hackathon is to to copy this model and then bring it to well other stakeholders in our network it would be very interesting to try to hey what could we do with such a futurepreneurs program which is a 12 weeks student program to um stimulate and to kickstart their entrepreneurial spirit um what could we do with such a program in west java um and uh now together with uh agung and eda we i would be very interested to to explore the possibilities of such a program okay okay great okay we will discuss with agung also with uh either about this initiative because uh we need more and more support because our our arrange very big and uh many many ideas from the other province or the other cities in west java thank you very much thank you very much um okay okay thank you okay thank you if you want to give us a closing statement please uh well for my time okay if you want to give closing statement please yeah sure sure um um okay okay from outside the closing statement uh keep up the good work that lets i think it's really uh um i'm i'm really impressed by the enthusiasm also from agung and from ida to to keep working on this uh incubation acceleration in there in in bandung and in west java and um and also pulling us in and trying to try to make this a global connection and the effort that they've done in the hack for resilience uh uh that was crucial for the success of that hackathon and i'm looking for next steps very much okay thank you thank you thank you very much thank you very much thank you thank you thank you bye see you then Oke, ini kita lanjut Setelah tadi kita ada Special guest dari Nereland Salah satu inisiator juga Buat acara Kita langsung masuk ke Selanjutnya Atmos FC19 Seperti football Pak Tri Bagus Inilah tadi mungkin ada beberapa Pertanyaan seputar pertanian Yang bisa dijawab oleh teman-teman Yang akan disampaikan sekarang Pak Tri Bagus Ini pemenang dari kompetisi Yang diadakan oleh Hack for Resilience Yang diadakan dengan peserta Dari Thailand, Vietnam, Belanda Juga India Nah, ini juga mungkin Perlu juga nanti diperkuat oleh Pak Sonson Mudah-mudahan berkenan masih hadir Lalu juga ini akan menarik juga Buat Pak Bagaimana kita mengetahui Pola tanam apa sih Yang tadi kita dibahas Di acara Gugus Tugas Tentang apa yang akan dikerjasamakan Pera Prof dengan Bank Indonesia Tentang Para hiangan Tentang waktu tangan Dan sebagainya Ini mungkin akan ada relevansinya Dekat itu Oke, kepada teman-teman Dari Atmos FC19 Waktu dan tempat online Kami persilahkan Silahkan Terima kasih kepada Bapak Ibu Yang telah memberikan waktunya Dan kepada teman-teman yang hadir Perkenalkan Nama saya Yobi Satmarulis Manjinta Dan selanjutnya Ada hadir di sebelahkan saya Itu adalah Pari lagi Pari Kertabudi Kami dari Atmos FC19 Yang artinya Atmos FJ19 Ada pun Beberapa waktu yang lalu Kami mengikuti Kegiatan Heketon Dimana kami menawarkan Sebuah prototipe Yang bernama Waktu Tani Sebagai sebuah solusi Untuk permasalahan Agrikultur yang ada di Indonesia Yang menjadi Tanda tanyanya adalah Apa yang latar belakang Dari waktu tani sendiri Waktu tani Di latar belakang Dengan adanya Tidak meratanya Distribusi pangan Di seluruh Indonesia Yang menyebabkan Ada beberapa daerah Yang mengalami defisit Atau kelangkaan pangan Dan ada beberapa daerah Yang mengalami surplus Atau overproduksi Yang mengakibatkan Harga pangan di pasar itu Tidak stabil Setelah kami tulis lebih jauh Ada beberapa faktor Yang menyebabkan Distribusi tersebut Timpang Di antaranya adalah Kurang optimalnya Kalender tanam Atau waktu tanam Contohnya adalah Beberapa wilayah Yang Beberapa wilayah Melakukan penanaman Pada jenis tanaman yang sama Sehingga Di wilayah tersebut Dan beberapa wilayah tersebut Mengalami overproduksi Karena tidak seimbang Dengan permintaannya Yang kedua adalah Karena adanya gagal tanam Yang disebabkan oleh Cuaca ekstrim Ataupun cuaca buruk Selanjutnya adalah Sistem yang Sistem yang Sistem yang kurang terintegrasi Yaitu dari hulus Sampai hilir Dari tanaman sendiri Yang ketiga adalah Kurangnya data Pengamatan cuaca Yang menyebabkan Estimasi dari perhitungan Kalender tanam itu Kurang baik Jadi apa solusi yang kami tawarkan Yang pertama Yaitu adalah Surplus and deficit area Yang artinya adalah Kami memberikan gambaran Dimana wilayah yang Surplus Dimana wilayah yang Mengalami deficit Dan yang paling Yang paling penting adalah Berapa besar jumlahnya Dan ini Kita lakukan Untuk Mengistimasi Surplus dan deficit Untuk bulan ini Dan beberapa bulan yang akan datang Seperti gambar Sebelah kiri Yang selanjutnya adalah Krop kalender Kami akan melakukan Membuat kalender tanam Yang itu 0,125 Derajat Serta resolusi temporalnya Itu adalah satu harian Kalender tanam yang kami buat ini Ada beberapa skenario Yang pertama adalah Tahun normal Yang kedua itu adalah Tahun kering Jika terjadi lanina Atau fenomena meteorologi Serta yang ketiga itu adalah Keadaan basah Atau terjadi Kalender tanam Atau terjadi Sabar baiknya Di keilmuan kami Salah satu Prediksi cuaca yang ada Di keilmuan kami Kami juga memiliki Beberapa stasi pengamatan Di Jawa Barat Dan itu mungkin Di integrasikan Sistem yang kami buat Apakah Yang menjadi pertanyaan adalah Apa yang menjadi dampak Dari solusi yang kami buat Di gambar kanan ini Kita dapat melihat Bahwa Dengan kita mengetahui Wilayah surplus dan defisit Dan beberapa bulan ke depan Kita akan mengakui Wilayah mana yang akan membagikan Distribusi pangan Dan wilayah mana yang akan kekurangan Yang paling penting adalah Berapa jumlahnya Sedangkan Dengan adanya crop kalender Atau kanan tanam Kita dapat memberikan Gambaran kepada petani Kapan Apa Dan berapa jumlah Yang akan ditanam Dengan adanya Waktu tani Seperti gambar Di kanan ini Kami mengharapkan adalah Ketersediaan itu adalah Gambar orang Yang dibawa Ketersediaan awal Sedangkan Kebutuhan itu adalah Gambar Dengan adanya Waktu tani Ketersediaan itu akan meningkat Atau menyimbangi raca dari Kebutuhannya sendiri Sehingga terjadi kesimbangan Kebutuhan dan ketersediaan Dan tidak ada Dan tidak akan terjadi Kelangkaan barang Barang pangan Dan tidak terjadi Ketimpangan harga Berikut merupakan Desain dari Website yang dibuat Dimana Gambar kiri Atas merupakan Pemetaan kondisi Srupus dan defisi daerah Per komunitas Ini adalah Datanya real time Harapannya real time Yang kedua itu adalah Rekomendasi masa tenam Apa yang akan ditanam Dan yang ketiga itu adalah Anasis cuacanya Beserta prediksi cuaca Yang akan terjadi Ada pun Tujuan dari kami Membuat waktuan adalah Yang pertama adalah Untuk membantu Pemerintah Baik pemerintah pusat Sampai pemerintah daerah Dari pemerintah pusat Sampai pemerintah daerah Untuk mencukupi Kebutuhan Pangan Di masyarakatnya Serta Untuk menstabilkan harga Dan untuk petani Kami memberikan rekomendasi Kapan Apa Dan berapa jumlah yang akan ditanam Terima kasih Terima kasih Oke terima kasih Ini Tadi Siang ya Jam 1 Tadi sampai Sampai Kita cara mau mulai Mesin berlangsung Apa yang dibahas oleh Apa Dugus tugas Covid itu Bahas tentang ini Kurang lebihnya Mungkin ada yang mau dikomentari Pak Ya Nggak sih Kang Ilma Ya ini yang saya maksud Ini yang menarik sekali Jadi Kebutuh Nampaknya kebutuhan Untuk Para petani Dan juga para pihak yang terkait Pada supply chain Produk pertanian Platform yang seperti ini Jadi Masalah yang Berulang-ulang Terjadi surplus Dan defisit ini kan Udah Masalah klasik Bertahun-tahun Saya pikir Dengan adanya Platform ini Ini Tinggal bagaimana Kita bisa Mempropos Ini menjadi satu Tool yang bisa Digunakan Oleh para pihak Dan ini banyak Kepentingan Para pihak yang Memerlukan hal ini Nah pertanyaannya adalah Apakah ini baru Sebagai Apa Desain Atau platform yang Ide yang akan Diajukan Atau sudah Implemented Beberapa Komoditi Sudah bisa Didata Dimasukkan Mungkin itu Itu saja Dulu Terima kasih Pak Tri Silahkan Sama teman Bari Apalagi Terima kasih Atas pertanyaan Dari Pak Tri Bagus Jadi Ini Sebenarnya Belum diimplementasikan Pak Tapi kalau Berdasarkan Historikal Dari Apa yang telah kami Kekajian sebelumnya Ini bisa Dimplementasikan Karena Sudah banyak Kerjaan dan Penelitian Yang sudah Dilakukan oleh Kakak tinggal saya Dan teman-teman saya Yang Yang sejalan Dengan apa yang Implementasikan Ya Terima kasih Jadi Saya bertahun-tahun Punya Obsesi hal ini Dan Kita coba Dalam beberapa Skala kecil Sekala kecil Waktu itu kami Ncoba mengembangkan Dibantu dengan HAD-HAD juga Dalam Di bidang IT Untuk di Komoditi Atsiri Pematahan Membuat sistem Seperti ini Tapi itu skala kecil Untuk beberapa Kelopok tani Nah yang skala luas Seperti ini Pernah juga Dikembangkan Untuk Komoditi Padi Untuk Pilot Project Di Indramayu Yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN Entah sampai Mana sekarang Tapi Untuk Multi Komoditi Hortikultur Atau Komoditi Pangan Lain Nampaknya Apa yang Dipresentasikan oleh HAD-HAD Atmos ini Menarik Untuk bisa Mungkin Pak Ipong Bisa membantu Bagaimana Mempropos Ini Kesiapa Supaya Ini menjadi Bisa digunakan Di Jawa Barat Ini perlu sekali Sehingga Kendala-kendala Seperti Kelebihan Surplus Produksi Maupun Defisit Ini bisa tertangani Terutama Dalam Pengendalian Harga Harga Hal yang sama Saya pernah Lihat juga Di Hal seperti Ini Di Badan Ketahanan Pangan Untuk skala Nasional Tapi Saya belum Melihat Secara Aplikasinya Apakah Sudah Detil Sepertinya Atau Tidak Sehingga Mungkin Ini Pak Helma Bisa Menjembatani Ide Baik Ini Ada-ada Yang sudah Menyusun Ini Bisa Didiskusikan Lebih Detil Untuk Bisa Di Implementasikan Itu Kang Helma Ada-ada Atmos Terima kasih Dari Pak Bagus Kita akan Kembangkan Prototype Dengan Dukungan Stakeholder Yang ada Si Bagus Siap Terima kasih Pak Bagus Memang Ini Salah Satu PR Cipta Semua Ya Pak Bagus Oh Ini Ada pertanyaan Sebelum Lanjut Ada Pertanyaan Dari Pak Budi Beliau Perusahaan Setelah Transportasi Dan Logistik Teman-teman Semua Barusan Ada pertanyaan Apakah bisa dikatakan Cocokan area Atau lahan Untuk produk pertanian Tertentu Terima kasih Pak Pertanyaannya Jadi Salah satu Kalender tanam Yang saya membuat Itu Memerhitungkan Kondisi cuaca Artinya Kondisi cuaca Kondisi cuaca Di tempat Beberapa tempat Itu Beda Jadi Disesuaikan Dengan kondisi Cuaca yang ada Di sana Untuk lebih jauh Sebenarnya Bisa dilakukan Penelitian Berdasarkan Hama Hama yang mungkin ada Atau Hama yang ada Di sana Jenis tanah Dan Berapa panorometer Yang lain Jadi yang Masih kepikiran Itu adalah Pertama adalah Curah hujan Yang kedua Adalah jenis tanah Yang ketiga Adalah Hama Terima kasih Pak Kang Helma Bisa saya nambahin Terima kasih Ini bagus Sebetulnya Yang sudah Sangat bagus Sekali Ini Terutama Berkait Dengan Masalah Pemetaan Kondisi Surkus Depisit Per daerah Untuk Perkomoditas Ini Bagus Sekali Ini Kalau memang Semua Sudah Bisa Diketahui Itu akan Lebih enak Jika memang Ada tambahan Dari masing-masing Itu adalah Peta Pergerakannya Atau peta Distribusinya Karena Kalau Saya kebetulan Di logistik Juga harus Memikirkan Kita kan Memikirkan Bersama-sama Bahwa Kalau seandainya Satu daerah Contohnya Saya dengan Puhina Pernah Melakukan Kegiatan Pertan Hasil Contoh Ini Salah satu Contoh Adalah Jawa Barat Paling Banyak Menghasilkan Kelapa Adalah Lokasinya Di Pengandaran Tetapi Ternyata Ada Satu Industri Yang Ada Di Pengandaran Dengan Pengolahan Kelapa Itu Bahan Baku Kelapanya Tidak Dari Pengandaran Justru Bahan Bakunya Adalah Dari Lampung Dan Makassar Nah Ini Perlu Pemetaan Padahal Di Tempat-tempat Yang Lain Seperti Kayak Kemarin Saya Di Cian Dari Sukabumi Itu Juga Ada Penghasil Kelapa Yang Cukup Besar Ini Pengaruhnya Kita Juga Kepaktor Distribusi Juga Ini Bagus Untuk Kita Kembangkan Bertahap Semua Kalau Emang Bisa Itu Untuk Masing-masing Komoditas Oh Ini Wilayahnya Jadi Sudah Ketahuan Kayak Padi Ada Di Wilayah Indramayu Cianjur Semuanya Seperti Itu Cianjur Surplus Tapi Ternyata Barang Beras Cianjur Itu Tidak Ada Di Cianjur Sulit Mencari Beras Cianjur Yang Ada Beras Kerawang Justru Cianjur Padahal Cianjur Juga Penghasil Beras Padi Tetapi Kerawang Juga Penghasil Padi Ini Perlu Nanti Dikomunikasikan Dengan Teman-teman Kayak Pak Sonson Pak Tri Itu Untuk Bisa Kita Memetakan Ini Bagus Kali Sehingga Proses Distribusinya Proses Untuk Pemenuhan Surklusan Minusnya Itu Bisa Kita Tertutupi Untuk Wilayah Jawa Barat Sendiri Sip Bagus Terima kasih Pak Budi Jadi Pak Budi Udah 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 Bisa Memetakan Kalau Bisnis Transportasi Yang Paling Banyakan Kemana Siapa Pak Budi Ini Akan Masuk Ceritanya Sebenernya Sama Hubungannya Dengan Pak Sonson Yang Aras Budang Ini Sebetulnya Yang Sekarang Sumpet Banyak Resi Budang Yang Kurang Aktif Pak Sonson Mungkin Masih Ada Di Ruangan Oke Ada Ada Lalu Siap Ada Teman Oh Siap Pak Sonson Izin Mau Berkenan Siap Kasih Masukan Teman Teman Ini Pak Sonson Silahkan Dulu Silahkan Dulu Belum Pak Helma Ada juga yang hadir Selamat datang Ada Pak Indonesia KPW Jawa Barat Siap Siap Pak Helma Maaf Tadi Saya pikir Ini perlu Di uji coba Siap Pak Helma Saya pikir Ini Enggak Enggak ada Harahan Saya pikir Pertama Saya mau Mengapresiasi Kegiatan Ini Khusus Yang terakhir Kita Coba Buat Simulasi Saja Dengan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kita Buat Simulasi Di satu Daerah Supaya Kita bisa Sama-sama Lihat Nanti Kalau di lapangan Akan ada Masukan-masukan Yang mungkin Jauh lebih Teknis Saya pikir Terobosan-terobosan Ini Saya pikir Memang harus Bisa Membantu Banyak Dalam Pertama Melindungi Ekosistem Pertanian Yang Banyak Katakanlah Memotong Banyak Proses Dan Sekaligus Juga Memprediksi Pelencanaan Ketahanan Pangan Di satu Area Dan Saya pikir Ini akan Sangat membantu Bukan hanya Petani Tetapi Bukan hanya Petani Tetapi Juga Pemerintah Dalam hal ini Masyarakat Juga Dan kita Ingin Buktikan Bahwa Anak-anak Muda Anak-anak Kalian yang Punya Sejarah Kalian yang Punya Jaman ini Kami Dituntun Oleh Teknologi Itu Moga-moga Bisa Jauh Lebih Produktif Bisa Ke Perusahaan Negara Apakah TPN Apakah Pusat-pusat Pertanian Yang Lumbung-lumbung Pangan Kita Di Jawa Barat Saya pikir Ini Mesti Dipresentasikan Ke Dinas-dinas Diantar oleh Pak Sonson Dan Teman-teman Coba Kita Simulasi Di Darat Bagaimana Situasinya Setelah itu Kita Kelapangan Terima kasih Elma Setuju Pak Ipong Bagus Ya Siap Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ipong Tadi Saya akan Merajut Bersama Mitaran Dari Pak Pak Bagus Tadi Pak Budi Juga Nanti Tentunya Dari Pak Sonson Pak Sonson Ada Mau Disampaikan Sudah Buka Kamera Sudah Kulimis Sejujurnya Tadi Saya Tidak Sepenuh Nyingkutin Ini Tapi Saya Nangkep Dari Gambar Ini Bagus Untuk Tadi Disampaikan Di Kalian Teman-teman Pogja Pertanian Kan Di Dalam Pogja Ada Dinas Pertanian Juga Jadi Boleh Saja Memang Sepintas Ini Bisa Menolong Untuk Sistem Integrasi Data Untuk Memperkirakan Supply Dan Demand Di Masa Yang Akan Datang Saya Bagus Jadi Intinya Menyambut Baik Untuk Kalau Mau Disampaikan Lebih Detil Di Dalam Pogja Pangan Mungkin Patrik Atau Divisi Pangan Dan Pertanian Ada Mas Tri Bagus Disini Contrapat Oke Bagus Silahkan Tambahin Sedikit Boleh Ilma Boleh 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 Untuk Bisa Di Implementasikan Melalui Kerjasama Dengan Dinas Terkait Untuk Kita Bisa Coba Terapkan Yang Pertama Adalah Nanti Mas Apa ini Lupa Saya yang Presentasi Jadi Sebetulnya Di Data BPS Itu Untuk Jawa Barat Mungkin Dipetakan Juga Bahwa Wilayah Ini Luasannya Segini Mungkin Hasilnya Ini Itu Bisa Dimasukkan Di Awal Gitu Sebagai Data Dasar Sehingga Nanti Pada Saat Implementasinya Sudah Ketahuan Kayak Contoh Wilayah-wilayah Cianjur Selah Apa Daerah-daerah Jabar Selatan Itu Penghasil Teh Penghasil Apa Gitu Kan Jagung Gitu Kan Tanaman Tanaman Ini Itu Bisa Dipetakan Dulu Berdasarkan Itu Nanti Tinggal Di Crosscheck Kebenaran Apakah Benar Luas Tanahnya Masih Segini Lah Hanya Produksinya Juga Segini Surplus Atau Minus Untuk Daerah Itu Gitu Kan Karena Yang jelas Banyak Yang Surplus Bisa Seandainya Tanaman Itu Tidak Dibutuhkan Di Daerah Tersebut Kayak Jagung Apakah Semuanya Memakan Jagung Atau Menggunakan Jagung Pasti Tidak Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Bisa Dilakukan Di Awal Dengan Data-data Yang Sudah Ada Dicoba Dimasukkan Crosscheck Dengan Instansi Terkait Mungkin Didukung Nanti Dengan Pak Sonson Untuk Bisa Memetakan Membantu Pemetaan Itu Bagus Sekali Mungkin Ya Pak Sonson Supaya Kita Bisa Melakukan Untuk Jawa Barat Ini Pemetaannya Lebih Baik Khususnya Di Pertanian Ya Pak Budi Karena Ini Berkait Dengan Pergudangan Ya Betul Pak Karena Memang Saya Tertarik Juga Yang Tadi Yang Pertama Itu Terkait Dengan Apa Untuk Memperlama Waktu Simpan Karena Memang Kesulitan Kita Itu Di Saat Ini Petani Itu Semua Begitu Panen Pasti Langsung Jual Gak Ada Yang Nyimpan Karena Memang Kita Kesulitan Di Pergudangan Dan Penanganan Setelah Panen Itu Aja Terima Kasih Oke Siap Terima Kasih Pak Budi Itu Masalah Big Data Kelamahan Kita Itu Mungkin Akam Bisa Bantu Soal Big Data Terima Kasih Kan Akam Sudah Dicolek Halo Halo Siap Dicolek Baik Terkait Satgas Kita Yang Sudah Mulai Saya Coba Ajak Ngobrol Itu Kemarin Ada Kang Andang Dan Doni Doni Ini Juga Fotografer Profesional Jadi Hari Selasa Rencananya Ketemu Nanti Setelah Selasa Saya Kasih Laporan Kang Andang Ini Juga Ketua Saya Mohon Maaf Menyimpang Dikit Dari Yang Barusan Disampaikan Jadi Kang Andang Ini Ketua Les Coffee Jadi Dia Bisa Minta Tolong Nanti Ke Seluruh Fotografer Yang Di Jawa Barat Ini Untuk Dia Bersatulah Untuk Mikirin Strategi Digital Marketing Untuk UMKM Kita Nah Terkait Big Data Ini Baik Saya Coba Ngobrol Dulu Dengan Teman-teman Kita Ada Garda Namanya Yang Sudah Dia Dapat Sertifikasi Daska Dari Komunitas Big Data Di Amerika Jadi Ada Beberapa Teman Lain Juga Tergantung 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 Butuhnya Apa Kita Nanti Kita Bisa Siap Support Siap Bantu Itu Aja Mungkin Sedikit Dulu Dari saya Kak Helma Dan Masipong Seringkali Seringkali Pemerintah Sering Antara Kementerian Pertanian Perdagangan Dan Bulog Itu Selalu Rame Satu Bilang Minus Satu Bilang Plus Terlepas Di balik Itu Ada Apa Tapi Tidak Ada Satu Data Yang Sahi Yang Kita Pek Sebagai Bahwa Kita Mengetahui Posisi Kita Cadangan Pangan Kita Sehingga Dari Hal Yang Dilakukan Terobosan Tadi Kita Bisa Membuat Satu Desain Besar Mengenai Minimal Jawa Barat Terima 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 Ingat Waktu Itu Kita Pernah Diskusi Mas Ipong Tentang Stok Beda Data Stok Pangan Antara Kementerian Pertanian Kalau Mau Bisa Kita Selesaikan Dengan Menggunakan Blockchain Terus Kita Ada Yang Bisa Support Kita Kayak Pak Budi Raharjo Di ITB Itu Akan Siap Bantu Kita Juga Sebenarnya Tinggal Kemauan Ya Ada Kemauan Politiknya Untuk Membereskan Masalah Ini Kadang Antara Kementerian Itu Punya Ya Tidak Tau Kalau Situasi Di Daerah Ego Sektoral Kadang Yang Bikin Tidak Bisa Selesai Persoalan Itu Solusinya Sebenarnya Ada Kalau Kita Pake Waktu Itu Kita Ngobrol Dengan Pak Didi Sugandi Yang Di Lapangan Banget Sebenarnya Data Stok Dari Petani Itu Bisa Dikirim Tiap Hari Sebenarnya Kalau Data Itu Masuk Ke Blockchain Tidak Akan Bisa Lagi Di Di Otak Atik Dan Dimanipulasi Sehingga Datanya Benar-benar Sahih Dan Update Tiap Hari Siap Mungkin Pak Elma Ya Kalau Mau Bantu Saya Bantu Untuk Sampaikan Ke Ketua Divisi Pangan Pertanian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Dan Juga Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Ortecurtur Ada Di Divisi Pangan Bisa Minta Bahannya Ini Sedikit Bahan Yang Dipresentasikan Saya Besok Bisa Sampaikan Ke Pak Jafar Atau Kepada Dan Mungkin Cari Peluang Bagaimana Bisa Presentasi Dan Bisa Seperti Arant Pak Ipong Tadi Membuat Pelet Project Komoditi Apa Yang Kita Bisa Input Datanya Secara Real Sehingga Itu Bisa Menjadi Bahan Untuk Nanti Pengembangan Atau Propos Yang Lebih Luas Itu Pak Yelma Kalau Dibutuhkan Saya Bantu Sonding Ke Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Ketahanan Pangan Siap Ini Bukan Sangat Dibutuhkan Pak Memang Itu Implementatif Salah Satu Yang Kita Targetkan Diskusi Kita Sore Hari Ini Adalah Bagaimana Ide Yang Sudah Dibuat Teman-teman Dengan Sesap Payah Bahkan Ini Yang Yang Persentase Ini Yang Juara Pak Hari Ini Akan Mendapatkan Apa Namanya Dia Mendapatkan Berupa Uang Tunaya Yang Nanti Akan Diserah Di Mereka Tadi Yang Gerrit Sudah Menyampaikan Kurang Lebih Seribu Dolar Keren Mendapatkan Seribu Dolar Ini Sebagai Penyemangat Nanti Kalau Implementasinya Nanti Mudah-mudahan Bisa Terjasama Pemprov Jabar Yang Pertama Kali Di Indonesia Menerapkan Sistem Digital Untuk Ketahanan Pangannya Mohon Bantuannya Pak Siap Siap Terima kasih Teman-teman Keberikan Ya Siap Mangga Masih Halo Menambahkan Sedikit Senior-senior Kita Banyak Menyambung Juga Ke Tadi Yang Barusan Tadi Diberita Minggu Yang Menjadi Satu Berita Negatif Adalah Katanya Berita Pemulihan Ekonomi Itu Belum Ada Berita Positif Yang Muncul Masih Menunggu Kalau Berbagai Tindakan Yang Sifatnya Penanganan Sudah Banyak Sekali Tapi Berkaitan Dengan Pemulihan Ekonomi Memang Juga Ditunggu Ini Kalau Memang Kita Bisa Angkat Atau Gimana Ini Sebetulnya Sebuah Asa Sebuah Hop Untuk Untuk Kita Semua Yang Sebetulnya Ini Satu Sisi Bisa Diangkat Bahwa Sebetulnya Kita Punya Potensi Kita Bisa Berbuat Sehingga Memang Langkah Kemulihan Ekonomi Kita Kedepan Kita Banyak Berbicara Ketahanan Pangan Ya Oke Itu Artinya Bisa Kita Berbuat Selanjutnya Yang Menarik Memang Ya Mungkin Ya Mungkin Sedikit Saran Ke Semua Ini Memang Berbagai Platform Fitur Apapun Namanya Kita Buat Dalam Ya Sudah Ready Ya Sudah Bisa Mudah Untuk Diaplikasikan Oleh Siapapun Segala Macem Memudahkan Kita Bisa Melakukan Misalkan Kalau Ada Waktu Nanti Kita Coba Teman-teman JDS Digital Service Di Satu Sisi Beberapa Platform Atau Aplikasi Yang Memang Bisa Dikombinasikan Misalkan Ada Yang Berbasis Dengan Supply Chain Mungkin Disana Ada Produksi Misalkan Memberikan Buat Ternak Misalkan Drip Segala Macem Mungkin Juga Ini Bisa Kita Adul Kan Nanti Kita Bisa Apa Diseminasi Yang Lebih Luas Lagi Apalagi Yang Saya Tahu Di Dinas Tanian Aja Channel Luar Biasa Mereka Punya Penyuluh Di Setiap Kabupaten Mereka Setiap Minggu Mereka Punya Jaringan Jaringan Komunikasi Penyuluh Desa Setiap Minggu Mereka Dengan Seribu Desa Lebih Melakukan Diseminasi Berbagai Temu Wambar Apakah Kebijakan Apakah Dan Produk Dan Segala Macem Ini Sangat Memungkinkan Pak Jadi Memang Memang Tapi Sajisnya Adalah Hal Hal Yang Sekarang Kita Dijunculkan Kita Dorong Supaya Bisa Lebih Aplikable Itu Aja Mungkin Pak Terima Kasih Terima Terima dengan informasi dan arahan dari Bapak-Bapak tadi ya, ada Pak Pribagus, ada Pak Firman, ada juga Pak Sonson, ada Kang Akam, dan juga tentunya Kang Hitong ya, Ketua Harian Satgas kita, ini akan kita serius sih, lebih dalam lagi ya, sehingga ini bisa implementatif dan khususnya kita sempat lakukan di Jawa Barat benar-benar, impact-nya banyak ya buat kalian ya, oke terima kasih banyak teman-teman oke, Bapak dan Ibu, kita karena mereka juga adalah pemenang dari kompetisi yang kemarin dilaksanakan dengan beberapa kompetitor lain dari berbagai negara ya, mereka mengalami pemenang dari Belanda, dari India, dari Vietnam, dari Thailand Alhamdulillah pemenangnya adalah dari Bandung ya, dari Jawa Barat, dari wilayahnya Pak Firman, jadi sudah diapresiasi oleh dunia luar, ya tentunya harus diapresiasi juga di lokal gitu oleh karena itu, mohon berkenan kepada Kang Jodi ya, mewakili dari apa penyelenggara acara dari dan juga mewakili kita-kita para senior untuk menyalakan apresiasi kepada teman-teman dari Atmos FCO 2019 silahkan kepada teman-teman untuk ada di Pembelian apresiasi dari setelah menapatkan buara ini hanya jangan dilihat dari angkanya ya seribu liat dular, tapi ini memberikan penyemangat dan juga ini menjadi milestone untuk kita berikan apresiasi juga ini tugas per senior kita di Jawa Barat silahkan terima kasih terima kasih terima kasih atmos FCO 2019 selamat ya langsung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya yang muslim silahkan ada satu ide lagi yang akan presentasi bapak bapak karena tadi supaya kita lihat dalam panggung nanti selanjutnya ada kaum muslim ya yang akan launching i iukm silahkan Pak Rama silahkan waktu dan tempat panggung silahkan ini ada IUMKM ini cocok sama kita atau di visi kita Pak Firman Assalamualaikum perkenalkan nama saya Rama Rambo Diarto dari Trik Sore Indonesia kenapa saya mengambil UKM first COVID karena di pandemi ini UKM itu terasa banget ke soal ekonominya jadi saya buat EUKM Digital Learning kenapa saya latar belakang dulu sebentar buat EUKM Digital Learning karena kita kemarin itu dikasih dari pemerintah itu dana dana itu berupa dana hibah dan dana pinjaman tetapi UKM itu tidak bisa membuat uang itu menjadi produktif dikarenakan UKM itu tidak dilatih dengan benar-benar tidak ada platform yang bisa membuat UKM itu dilatih karena UKM itu punya case-case-nya masing-masing unique case tidak bisa disamaratakan case A, B, C UKM A, B, C itu punya penyelesaian yang sama karena untuk saat ini UKM-UKM per daerah itu pasti menyediakan mentor-satu mentor untuk beberapa case nah sedangkan harusnya mentor-mentor itu harus dijadikan spesifikasi untuk setiap case karena UKM-UKM itu ada yang masalah keuangan ada yang masalah pemasaran ada masalah promosi nah itu harus mempunyai mentor-mentor seat-nya nah jadi kita itu ada apa namanya aplikasi yang bisa mentoring terhadap UKM-UKM tersebut tergantung unique case-nya kita sediakan mentor-mentor yang berpengalaman di setiap case-nya di Indonesia ini kan untuk UKM itu kurang dari 50% dari penduduknya yaitu 60 juta jiwa itu sangat sedikit sekali dibanding negara lainnya yaitu Malaysia, Singapura yang sangat banyak jadi negara yang bisa maju karena UKM-nya itu sangat banyak atau dipengaruhi oleh UKM jadi UKM juga sebagai defisit defisit negara juga menyumbang berapa untuk tahun 2018 itu menyumbang sekitar 80 juta kalau tidak salah dari data itu jadi platform yang disediakan untuk UKM tersebut yaitu adalah platform yang bisa membuat mentoring si UKM tersebut si aktor-aktor aktor-aktor bisnisnya jadi kita sediakan mentor-mentor dari pemerintah yaitu yang menguasai karena kita disendiri pun tidak bisa membuat UKM itu apa namanya menjadi produktif kita selalu memberikan uang-uang-uang tapi tidak melupakan kudang-kudang jadi yang mahal itu knowledge bukan si uangnya jadi kita bagaimana si uang itu bisa bermanfaat itu jadi kita buatkan via website atau aplikasi sebagai platformnya nah untuk digital sekarang itu kita harus meng go digital untuk UKM tersebut jadi pemasaran digitalnya bagaimana di UKM tersebut nah jadi di setia di web tadi atau aplikasi tadi kita buat bagai akun mentor dan akun UKM tersebut untuk mencari se case-nya melewati mentor yang masing-masing spesifikasinya misal mentornya tentang keuangan mentornya tentang pemasaran nah kita sediakan dari pemerintah tersebut join dari pemerintah untuk menyediakan mentor-mentor yang berpengalaman untuk mengayomi si UKM tersebut target dari web dan aplikasi ini itu untuk seluruh Indonesia karena yang terkena dampak itu seluruh Indonesia bukan per satu wilayah itu jadi ini baru sebatas ide karena saya tadi sempat membuat mock-upnya jadi baru sebatas ide dan belum implementasi oke sekian dan terima kasih oke terima kasih terima kasih kawan-kawan atas presentasinya ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya oh ini karena udah mau maghrib ya jadi kita nanti kita akan bahas offline ya Bapak-Bapak kita akan melanjutkan setelah kita diskusi ini selesai kita akan tutup diskusi lalu kita akan diskusi langsung sama Wakil Ketua Divisi Pokja UMKM dan Ekonomik Kreatif sama Kang Jody disini karena di rumahnya beliau ya oke terima kasih Kang Rama ya dan juga semua partisipan atas presentasinya yang luar biasa selanjutnya kita akan memberikan waktu juga kepada Kang Muslim untuk menindaklanjuti ide-ide bagus berhubungan dengan agriculture itu udah banyak banyak anak-anak muda yang punya ide kreatif dan juga di satu sisi banyak masalah-masalah seputar agriculture nah ini Kang Muslim dan teman-teman dari Founder Talent akan menjadi penengah menjambah antara ide dengan masalah yang dihadapi oleh Indonesia berhubungan dengan agriculture kepada Kang Muslim kami persilahkan cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya suara saya kedengeran jelas kamu jelas jelas kamu perkenalkan nama saya Muslim pribadi dari Founder Talent dan disini saya pengen sedikit cerita tentang rencana kita di tidak lama lagi mungkin tentang agrihack.id ini sudah ada website-nya bisa dicek juga saya akan cerita sedikit kalau dari tadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah menikmati hasil presentasi dari talent-talent kita yang luar biasa mereka mereka itu kemarin ikutan satu event hackathon yang judulnya COVID-19 Observatory dan kita founders talent disini ditunjuk sebagai salah satu bukan salah satu satu-satunya partner lokal di Indonesia untuk bekerjasama dengan mereka disini ada jadwalnya timeline-nya kita mulai di bulan Juni dan berakhir di final event di Juni tanggal 25 jadi mereka punya punya satu gagasan bagaimana caranya data ini bisa dipakai untuk untuk mempengaruhi policy sehingga policy itu nantinya bisa digunakan dalam respon atau melakukan recovery atau resilient dalam menjawab tantangan pandemi ini dari pesertanya itu ada dari Thailand dari Thailand itu pemenangnya ada Futurist 5 dari Indonesia sendiri ada Atmos FC 19 dan dari India pemenangnya namanya hotspot dan sponsornya oleh NXPO dan MIAC solusi-solusi yang mereka mereka kirimkan prototipe-prototipe yang mereka buat itu dikumpulkan bisa dicek di webnya disitu ada worldstartup.co kita tadi ketemu dengan David dari worldstartup dan disini semua peserta menyerahkan prototipenya dan kita kumpulkan disana nah rencana kami selanjutnya tentang hackathon kalau yang sebelumnya itu kan skalanya internasional dan sekarang kita coba bikin satu program yang tujuannya adalah memberikan solusi dan memfilter ide-ide luar biasa untuk menjawab permasalahan yang ada tapi disini kita fokus di agrikultur yang poin ke satu kita pengen melakukan crowdsourcing prototype untuk meningkatkan dari sisi agrikultur terutama untuk para pelakunya dari sisi ekonomi dan lingkungannya dan nanti dibungkus menjadi dalam dalam dua minggu kompetisi di mana mereka akan di challenge untuk memberikan solusi poin-poinnya bagaimana caranya melakukan improvement terhadap production terus nutrisi ada agrikultur quality food safety food security food sovereignty jadi dalam dua minggu itu mereka di challenge untuk memberikan solusi tersebut dan setelah itu kita akan melakukan kurasi dari ide-ide tersebut mana yang paling bisa di eksekusi paling dekat keimplementasi dan bisa diadopsi secepat mungkin disini kita mungkin akan membutuhkan satu case owner yang nantinya bisa kita kita ambil mereka pada dasarnya punya permasalahan apa pasal jadi agrikultur yang nantinya kita bisa berikan sebagai permasalahan generik yang nantinya harus dijawab oleh para talent-talent yang akan ikut tujuannya untuk melakukan perbaikan atau akselerasi terhadap sistem agrikultur yang ada sekarang terhadap food system yang ada sekarang dari dimensi manapun yang memungkinkan lalu sustainable agrikultur sebagai salah satu pilar dalam menjawab krisis seperti COVID atau di kemudian hari yang akan muncul seperti COVID lagi dan yang poin ketiga kita ingin membantu memberikan kumpulan ide dari talent-talent yang ada sehingga nantinya bisa diadopsi oleh daerah lain juga ini ya pas kenya rencana kita akan lakukan kick-off di tanggal 24 November dengan satu case owner lalu pasir registrasi dimana dari web kita agrikhack.id kita sedang kembangkan webnya sudah bisa diakses tapi kita masih kemana disitu nanti semuanya partisipan akan melakukan registrasi dan semua interaksi akan dilakukan secara digital lalu selanjutnya ada proses heketon dan di dalam heketon itu nanti ada coaching juga dan final di final tersebut kita akan mencoba memilih ide-ide terbaik dan yang terpenting adalah adopsi dari dari prototype tersebut sehingga bisa bisa diimplementasikan dan dampaknya bisa dirasakan prioritas seperti itu kegiatan yang tidak dalam waktu yang dalam waktu yang dekat ini kita akan coba eksekusi kita sebut sprint 1 sprint 1 dari agrihack kita akan eksekusi tanggal 24 November dan nanti mungkin ada batch selanjutnya untuk sprint 2 dan ketiga jadi itu mungkin info dari saya ada tambahan tidak itu mungkin kan Helma infonya terima kasih terima kasih Kang Muslim oke terima kasih Kang Muslim atas presentasinya menarik ya agrihack.id kita berharap dari agrihack.id ini tadi bisa menjadi jembatan antara masalah gitu ya atau tadi case owner istilahnya teman-teman foto dengan teman-teman muda yang punya ide-ide yang kreatif yang fresh sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Tri Bagus Pak Budi Pak Sonson juga Kang Ipong yang hadir pada hari ini juga termasuk ada dari teman-teman dari Bank Indonesia KPW Jawa Barat kita bisa menjadi foto ini menjadi jembatan antara masalah case owner dengan inovasi-inovasi dari anak-anak muda itu mungkin yang diharapkan terima kasih banyak Kang Muslim atas idenya mudah-mudahan 24 November sukses ya Bapak dan Ibu terakhir kita mau ada apa namanya ceremonial kerjasama ya setelah ini nanti kita akan diskusi dengan teman-teman wartawan press con secara online ya disini ada teman-teman dari PR dari Republika juga dari Tribun Jawa Barat itu ada juga Kang Reva terima kasih banyak Kang Reva Kang Reva nanti bisa langsung diskusi aja Kang kita disini Kang karena kita belum sempat untuk bikin apa press release sehingga mungkin kita diskusi aja nanti disini Kang Reva ya atau Nuhun kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu ya kerjasama ya kesepahaman lah gitu sama-sama kita ingin meningkatkan apa namanya dunia pertanian dan juga khususnya dengan UMKM ya bersama teman-teman kita di divisi UMKM yang lain kita di belakang dia nyaksiin terima kasih terima kasih terima kasih selamat oke terima kasih banyak Hatun Nuhun yang sudah berkenan hadir Pak Firman Hatun Nuhun Bisan sudah berkenan hadir terima kasih ada Pak Sonson Hatun Nuhun Pak Sonson Kang Ahkam Hatun Nuhun selanjutnya Selanjutnya Ibu Ade Bu Ade Oke terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir Pak Sonson Pak Sonson Pak Sonson Kang Reva Oke Oke terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini ya kita akan tutup diskusi kita dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah Tadinya mau pakai slogan Oke Pak Firman Hatun Nuhun Bisan Hatun Nuhun Bisan Pak Firman Mas Agung Bu Ida Kang Muslim Pak Sonson Kang Ahkam Selanjutnya Kang Dadi dan tim Hatun Nuhun Hatun Nuhun Kang Suwandi Kang Piyo Hatun Nuhun Kang Helma Kang Siapa Hatun Nuhun Kang Kang Rifki Hatun Nuhun Selanjutnya Kang 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 Selanjutnya Kang